Halo, selamat datang kembali di channel Abitanam Kali ini saya akan memberikan sebuah gambarannya tentang masalah yang etsy suspend Jadi, saya bikin video ini karena banyak yang bertanya lewat DM Instagram atau langsung WA Jadi, bertanya tentang kok etsy-ku suspend ya? Kira-kira kenapa suspensya? Terus, apa sih yang menyebabkan itu suspend? Terus, cara ngatasnya gimana? Nah, ini dalam video kali ini aku akan memberikan sedikit dari pengalaman saya Apa sih yang menyebabkan etsy suspend? Terus, secara menanggulannya seperti apa? Jadi, video ini itu real dari apa yang saya alami sendiri Jadi, saya berbagi pengalaman pribadi saya ini Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan tentang etsy suspend Dan, alangkah baiknya lah Jika kalian mau subscribe atau share video ini Biar orang-orang di luar sana yang mengalami masalah dengan etsy suspend itu Juga bisa belajar bareng-bareng dari video ini Nah, jadi yang masalah pertama itu Yang sering masuk itu bertanya ke aku itu Bang, VCC itu bikin etsy suspend nggak sih? Kok banyak yang bilang kalau VCC bikin etsy suspend? Nah, ini Jadi, masalah VCC itu sebenarnya Kalau dibikin, dibilang bikin etsy suspend Ya bisa, dibilang nggak juga bisa Karena, saya selama ini juga memakai VCC Jadi, dari akun yang saya buat juga ada yang suspend, ada yang nggak Jadi, masalah VCC itu kemungkinan besar sih Tidak menjadi masalah utama pembuat VCC suspend Karena, dalam panduan etsy itu Nggak dijelaskan kalau VCC itu membuat masalah suspend Nah, dan kenapa sih aku menggunakan VCC? Karena ya Jadi, kalau kita etsy kita suspend Itu kan pembayaran tetap dikenakan ke kita Jadi, kalau kita menggunakan sisi asli kan Bahasa neto, oke, eman-eman Jadi, andai kata etsy kita suspend Nah, tagihan itu tetap ditagihkan ke kartu kredit kita Jadi, kan eman-eman Kita nggak menerima pemasukan Tapi malah melakukan biaya untuk pembayaran etsy Tapi, kalau menggunakan VCC kan nggak Jadi, VCC kan cuma sekali pakai Jadi, ya Udah, kalau mau ditagihkan yaudah Kita nggak usah membayar Karena yang ditagihkan kan ke VCC itu Jadi, kita nggak perlu membayar Nah, itu alasanku menggunakan VCC Terus, lanjutlah masalah Di panduan etsy itu Kita itu tidak boleh mempunyai multiple account Jadi, kita tidak boleh mempunyai banyak akun Tapi, itu sebenarnya bisa diakali juga Dengan teknik-teknik yang lain Jadi, kita bisa mempunyai banyak akun Padahal kita satu Tapi, punya banyak akun etsy Tapi, dalam panduan etsy kan itu nggak boleh Nah, itu Penyebabnya Yang sering banget itu Kenapa kita terdeteksi mempunyai akun Karena Internet kita yang kita pakai itu mempunyai IP yang sama Jadi, Kalau kita sudah pernah membuat akun etsy Dan etsy Akun itu suspend Terus, kita membuat akun lagi Itu jaminan 100% mesti bakal suspend lagi Kalau kita menggunakan internet yang sama Jadi, untuk mengecek itu ya Kita bisa ngecek di Mungkin menggunakan browser Lalu, terserah kalian browser apa Itu kita cek Pakai IPlocation.net Itu kan nanti keluar Alamat IP kita Jadi, kita tidak boleh membuat akun etsy Dengan alamat IP yang sama Jadi, untuk menghindari itu Saya pribadi itu menyarankan Jangan menggunakan internet dari telkom Karena IP-nya itu selalu sama Nah, saya sendiri itu Menggunakan dua Yang satu dari telkom Satu juga dari Ini provider Biasa jadi saya pakai modem Saya pakainya Smartphone Jadi, kan Setiap kita mencolokkan itu Modem wifi ke laptop atau komputer Nah, itu IP-nya akan selalu berubah-ubah Nah, kita harus mengeceknya melalui IP location Jadi, jangan sampai kita membuat akun Itu dengan alamat IP yang sama Karena bakal membuat suspend Nah, itu langsung membuat suspend Terus Masalah kedua itu Etsy itu tentang Marketplace yang Sebenarnya itu barang yang harus kita jual itu handmade Kita tidak bisa Menjual barang dropship di Etsy Tapi Kita sebenarnya juga bisa menjual dropship Dengan cara ya kita memberikan keterangan pada waktu kita listing Kan di listing itu ada banyak sekali keterangan yang perlu diisi Kita lengkapi itu semua Jadi Kita jangan bilang dropship Tapi kita bilangnya partner Jadi, ada partner yang membuat barang Jadi, bekerja sama dengan kita Soalnya, kalau kita ketahuan dropship Langsung kita mesti ke suspend Karena Etsy itu Barangnya yang dijual itu sebenarnya handmade Jadi, tidak boleh dropship Jadi, kita kalau mau dropship Kita harus memberikan keterangan di deskripsi Itu Kalau barang kita itu Barang yang kita kerjakan Bekerja sama dengan pihak lain Nah Untuk kali ini Saya berikan tentang itu dulu Nanti Untuk selanjutnya Saya akan jelaskan Lebih detail lagi Yang masalah penyebab Etsy suspend Oke Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian yang sering suspend Jangan khawatir Tetap Semangat Untuk Membuat akun lagi Soalnya, saya juga sering mengalami itu Dan semangat Tetap membuat lagi Oke Salam sukses selalu Buat kalian semua Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati